Intro Hai semuanya selamat datang di channel Zegamer bareng gue Zeganos dan ya Gimana kabar kalian hari ini semoga sehat-sehat terus dan juga lancar terus rezekinya Dan semoga diberkahi terus ya dan ya diberi kesehatan terus lah gitu buat orang tua kalian juga Dan pada video kemarin gue ada ngebahas beberapa hal yang tentunya masih berhubungan dengan isi channel ini Yaitu ngebahas tentang berbagai hal mengenai game GTA Dan pada video kali ini gue akan membahas mengenai game GTA juga Yang tentunya mungkin kalian udah tau gitu kan lewat thumbnail video ini Dan pembahasan kali ini adalah mengenai game GTA 4 Yang ini tentang misteri yang ada di dalam gamenya Misteri apakah itu? Ya misteri tersebut adalah mengenai keberadaan Spider-Man di game GTA 4 Penasaran kan kalian ya? Oke sebelum kita masuk ke pembahasan jangan lupa untuk like dan subscribe Serta nyalain notifikasinya di channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Zegamer Are you ready? Let's go! Sekarang lagi hype ya mengenai Spider-Man No Way Home Dan ya jadi tanggal 15 di Indonesia itu tayang Spider-Man No Way Home Apakah kalian sudah menonton? Nah buat yang udah nonton jangan ngasih spoiler di komentar Meskipun gue sendiri suka dispoiler tapi tidak semua orang atau tidak semua subscriber dan viewer itu suka dispoiler Dan pada video kali ini gue akan membahas mengenai salah satu misteri di game GTA 4 Yang misteri ini mengenai keberadaan Spider-Man di Liberty City Ngomongin mengenai Spider-Man Jadi kalau kita ngomongin mengenai Spider-Man dan game GTA 4 itu memang ada sedikit hubungannya gitu Ya sedikit berhubungan lah Hubungannya apa bang? Nah mungkin ada yang bertanya seperti itu ke gue ya Jadi hubungannya adalah tentang kota yang mereka tinggali Kalau kita ngomongin mengenai kotanya Spider-Man Spider-Man itu tinggal di kota New York dan tempat dia beraksi itu di sekitar daerah Manhattan Dan kalau kita ngomongin mengenai game GTA 4 Kota yang ada di game GTA 4 itu adalah kota Liberty City Yang mana kota Liberty City itu adalah kota yang punya referensi atau terinspirasi dari kota New York Jadi anggapannya Spider-Man itu tinggal di Liberty City tapi versi asli Dan karakter di game GTA 4 itu tinggal di kota New York tapi versi parodi Jadi anggapannya kayak gitu Kalian bingung gak? Nah rumornya di kota Liberty City Dimana tempat ini tuh menjadi tempat lokasi dari game GTA 4 atau GTA 4 Itu ada Spider-Man Gue gak bohong ini adalah misteri ya Ini misteri Yang mana misteri ini tuh memang menurut gue adalah misteri yang paling lucu dan paling kocak gitu Dan kalau kita ngomongin mengenai keberadaan Spider-Man apakah ada atau tidak di kota Liberty City di game GTA 4 Tentunya sampai sekarang gue tidak pernah menemukan Spider-Man tersebut gitu Ya kalau misalkan mungkin kalian ngetik di Youtube gitu kan Spider-Man GTA 4 atau Spider-Man GTA 4 Maka yang kalian temukan itu gue yakin banget Itu cuma ya para konten kreator yang pake mod gitu kan dengan skin Spider-Man buat jalan-jalan di kota Liberty City Tapi meski begitu meski tidak ada Spider-Man gitu kan di game GTA 4 atau referensi Spider-Man di game GTA 4 Di game Spider-Man yang ada di PS4 itu ada referensi dari GTA 4 Kalian mulai pusing gak nih kira-kira dengan apa yang gue sampaikan Jadi intinya adalah di game Spider-Man itu ada easter egg GTA 4 gitu lah intinya Yang mana easter egg ini itu bisa kita temukan ketika kita itu menjalankan salah satu misi untuk mengikuti salah satu perampok gitu kan Yang mereka ini mau melakukan kegiatan perampokan Yang dimana ketika kita itu menjadi Spider-Man gitu kan Kita akan melihat salah satu karakter yang bernama Niko itu sudah mempersiapkan sebuah papan tulis yang berisi persiapan diri mereka dan tim mereka untuk melakukan sebuah perampokan Gak cuman itu Si Niko yang ada di game Spider-Man yang ada di PS4 ini tuh juga sempat yang namanya ngebahas sesuatu sambil bilang mengenai salah satu karakter yang bernama Roman Nah jadi referensinya bener-bener kuat banget ya kalo ini tuh adalah referensi dari game GTA 4 Dan kalo misalkan kita denger si karakter Niko dari game Spider-Man di PS4 ini ketika ngomong itu logat bahasa Inggrisnya Logatnya bahasa Rusia Dan juga dia pake semacam jaket gitu Yang jaketnya kalo kita perhatikan itu mirip banget sama jaket track shoot Yang mana kalo kita ngomongin mengenai jaket track shoot ya Si Niko Belik itu kan di beberapa poster game GTA 4 itu juga menggunakan jaket track shoot gitu Ya itu tadi pembahasan gua mengenai salah satu rahasia dari game GTA 4 mengenai misteri dari Spider-Man Dan kalo misalkan kalian suka sama tipe-tipe konten seperti ini kalian bisa langsung aja like dan subscribe channel ini Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian juga bisa mendapatkan informasi yang sama dan juga menarik dari channel ZGamer Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampe abis Jangan lupa makan, istirahat yang cukup, olahraga, dan juga terus beribadah Gua Sogenos, see you next game Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.